Jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu, setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak terputus pahalanya meskipun kau berada di alam kubur. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah SAW. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Janganlah sedih atas suatu musibah, kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Jika engkau melihat seekor semut jatuh di air, maka angkat dan tolonglah, barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Orang itu yang bagus ialah tidak menyepelekan dosa meskipun kecil dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Ilmu itu nomor dua, dan nomor satunya ialah amal. Namun, ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meski tidak diamalkan. Orang yang perutnya selalu kenyang akan sulit menjadi orang alim. Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu hablumina Allah harus dikuatkan dan habluminanas harus dijaga dengan baik. Salah satu faedah berhubungan dengan masyarakat adalah adanya uji coba terhadap diri pribadi. Hal itu untuk menguji coba hati, akhlak dan sifat-sifat batin yang tidak mungkin terjadi saat sendirian. Jangan mudah berburuk sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara.